Dalam tahap finishing, Tol Bocimi Seksi 2 bakal dibuka tanggal ini. Tol Bocimi Seksi 2 Cigombong Cibadak yang memiliki panjang 11,9 km saat ini dalam tahap penyelesaian atau finishing. Bahkan Tol Bocimi telah menjalani uji laik fungsi dan uji layak operasi pada 3 hingga 4 Juli 2023 lalu. Pelaksana PT. Waskita Karya, Persero, TBK, Irawan mengatakan dalam uji laik fungsi dan uji layak operasi itu terdapat sejumlah koreksi seperti sedimentasi, perbaikan posisi rambu yang kurang terlihat, dan beberapa marka yang belum rapi. Mengenai progres pembangunan Tol Bocimi Seksi 2, Irawan menjelaskan sudah mencapai 98 persen. Menurut Irawan, pekerjaan yang masih dilakukan di tahap finishing untuk jalan sepanjang 300 meter di sisi ujung arah Cibadak yang terkoneksi ke Tol Bocimi Seksi 3. Insya Allah pada akhir bulan ini akan selesai sepenuhnya, kata Irawan. Kendati demikian, Irawan menyatakan secara prinsip pekerjaan sudah selesai. Ia menyebut pembukaan Tol Bocimi Seksi 2, direncanakan sebelum tanggal 17 Agustus 2023. Acara peresmian akan diadakan dengan mengundang para pejabat terkait. Sehingga yang saat ini pihaknya sedang mempersiapkan proses serah terima agar dapat memenuhi standar kualitas dan kuantitas yang diharapkan. Irawan menuturkan, Tol Bocimi Seksi 2 diharapkan dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan distribusi barang dan jasa. Serta berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Sebab pembangunan Tol Bocimi merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur yang lebih baik, dengan tujuan meningkatkan konektivitas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Terima kasih telah menonton!